Intro Selamat malam pemirsa, UB News, miapa Anda? Kali ini bersama saya, Renita Sakina. Sejumlah informasi menarik seputar Universitas Brawijaya telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Berikut UB News selengkapnya. Intro Universitas Brawijaya melalui Internasional Office mengadakan sosialisasi beasiswa pendidikan dan penelitihan di Jerman. Mahasiswa dan dosen Universitas Brawijaya menyambut antusias kegiatan ini. Universitas Brawijaya melalui Internasional Office mengadakan sosialisasi beasiswa pendidikan dan penelitian di Jerman. Bekerjasama dengan DAAD atau Pelayanan Pertukaran Pendidikan Jerman merupakan organisasi mandiri non-pemerintah yang banyak melakukan kerjasama dengan universitas terkemuka di Jerman. Sosialisasi ini dilaksanakan di Gedung Udialoka Universitas Brawijaya. Sosialisasi dibuka oleh Rektor Universitas Brawijaya dengan menyampaikan harapan atas kerjasama antara UB dan DAAD Jerman. Harapan saya karena kita sudah mencanangkan kelas universiti harapannya DAAD bisa memberikan fasilitas dan memfasilitasi para maeswa S1, S2, S3 maupun dosen bisa kuliah di sana. Kuliah di sana, riset sehingga untuk internasionalisasi UB bisa segera terwujud. Kegiatan ini diisi dengan sosialisasi program Beasiswa Pendidikan dan Penelitian di Jerman, presentasi dari alumni yang telah melaksanakan program Beasiswa ILC, Exploring Legal Culture di Jerman, serta informasi pertukaran dalam bidang akademik. Seperti hari ini, saya bercakap mengenai hubungan di universitas, apa yang DAAD mempunyai. DAAD adalah organisasi yang merupakan universitas di Jerman, dan itu paling penting. Sebenarnya, kita hanya ada beberapa pribata. Jika Anda ingin mengenai hubungan kelas, silakan diadjakarta.org dan, jika Anda ingin mengenai hubungan di Jerman. Saya tidak tahu, jika Anda pernah mempunyai hubungan, adalah presentasi di internet. Anda harus menulis, dan Anda juga bisa menerima kasih. Jika Anda dapat 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 menerima kasih. Karena hari ini, kami hanya ada informasi tentang co-operasi di pagi dan di tengah-tahun tentang studi di Jerman. Tapi, beri informasi tentang kelasi akan sangat sukar. Maybe the most important thing is DAAD has no scholarships for bachelor. Why? Because studying in Germany is free. So actually if you go to Germany you get a scholarship from the German government because the German government pays the study. Studying is free for you but that doesn't mean that it costs nothing. It costs of course and the government pays universities. So studying is free for everyone, people from abroad, German people. So actually everyone gets a scholarship, you have to look for your living cost of course and to apply. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi dosen, staff, serta mahasiswa yang tertarik untuk studi S2 dan S3 di Jerman. Sejumlah mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas di UB turut menghadiri sosialisasi ini. Hadir pula Ifar Subagio, selaku Direktur International Office UB, memberikan harapannya atas kerjasama UB dengan DAAD. Ya harapannya mudah-mudahan pertama ada yang minat dulu untuk studi ke Jerman. Atau ada yang minat untuk memanfaatkan peluang research atau peluang pertukaran dosen itu. Minat itu harus ada dulu. Kalau sudah ada minat itu maka nanti pendanaan kan bisa diatur lebih lanjut. Tapi yang jelas harapannya supaya ya wawasan kita tentang internasional itu akan lebih terbuka pada saat ini khususnya dengan Jerman. Aridia Suwito dan Andi Kismawan melaporkan untuk QBTV. Mulu dihukum? Loh, kenapa kita mau berada dihukum?